Jika Panglima Jilah memiliki 48.000 pasukan merah yang kerap turun membantu dan melestarikan adat Dayat, maka pasukan Pantak Padagi Borneo pimpinan Panglima Pajaje lebih misterius. Sebab pasukan ini jarang menampak diri, kecuali di saat jentim, terutama ketika warga Dayak butuh bantuan. Baik itu bantuan dari ancaman tindak kejahatan maupun romrongan pihak luar yang merampas hak-hak warga. Artinya Pantak Padagi wujud dari seorang yang telah berhasil menyelamatkan penduduk dalam peperangan. Pasukan ini merupakan pasukan dari para Panglima, karena para tokoh Pantak Padagi adalah tokoh perang atau Panglima Pangalangok yang menyelamat warga Dayak. Panglima Pajaje seperti dilansir dari akunnya mengatakan, ilmu kebal dan limu magis lainnya diwarisi dari roh leluhurnya yang merupakan Panglima perang dari Pantak Padagi yang sakti. Pasukan yang dipimpin oleh Panglima Pajaje pun bukan sembarangan pasukan, sebab mereka kebal senjata, meski sakti dan berani, pasukan Pantak Padagi adalah pasukan penyelamat, artinya tetap mengedepankan keselamatan dan perdamaian, sebab kata parang adalah jalan terakhir, jika pihak yang dihadapi sudah tak bisa diajak bicara. Ada pun aktivitas pasukan Pantak Padagi kerap reposting di akun FB milik Panglima Pajaje, yang menjadi pembelah bagi warga Dayak yang bermasalah dengan lahan terkait batu bara dan masalah lainnya. Bahkan pasukan ini akan turun membela dan mendamaikan untuk keuntungan dan berpihak kepada rakyat kecil, terutama warga Dayak di Kalimantan Barat.